Sebuah gudang di Jalan Baru Nagri atas Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat digerebek polisi pada Rabu sore. Gudang tersebut dijadikan tempat untuk memproduksi obat-obatan yang tidak memiliki izin edar alias ilegal. Bahkan dalam sehari dapat memproduksi 100 ribu butir obat ilegal. Direkturat Narkoba Polda Jabar menggerebek pabrik pembuatan obat farmasi ilegal hasil pengembangan dari pabrik di Tasik Malaya beberapa waktu lalu. Temuan pembuatan obat farmasi ilegal tersebut bermula dari kasus temuan serupa di Tasik Malaya beberapa waktu lalu ditemukan mesin pencetak obat. Berdasarkan keterangan dari tersangka yang sudah diamankan, polisi mendapat informasi bahwa pemasok bahan-bahan obat terlarang itu didapat dari seorang pasangan suami istri berinisial L dan C yang kemudian diamankan di Polda Jabar. Kemudian dari tersangka L pihaknya mendapat informasi bahwa keduanya bekerja sama dengan tersangka SS. Setelah ditangkap dan digeledah, ternyata benar tersangka SS memproduksi obat G jenis double L dan Y atau trihexy penidil. Dari penggerebegan di Lembang, polisi mengemankan sejumlah barang bukti, seperti dua mesin cetak, tablet, dan alat produksi serta bahan baku yang disimpan di ruang produksi. Introgasi yang kami lakukan, kita lakukan pengembangan, kemudian juga beberapa percakapan yang berhasil kami rekam, kami temukan bahwa si tersangka yang berinisial L ini juga mendapatkan bekerja sama dalam jual beli bahan tersebut dengan saudara berinisial S ini. Nah kemudian pengembangan dari situ, kami mendapatkan informasi bahwa di sini ada bahan maupun alat cetaknya. Selain itu diamankan juga sejumlah bahan pembuat obat-obatan jenis G maupun yang sudah jadi dan siap diedarkan. Obat-obatan yang sudah jadi diantaranya 15 dus besar yang berisi obat sudah jadi, 1 dus berisikan 100 paket, dan setengah ember obat bertuliskan LL siap kemas. Guna pengusutan lebih lanjut, polisi membawa tersangka SS ke Mapolda Jabar. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV